Inilah sejarah pertama, kalau boleh dibilang From Jiro to Hero Mengalami kesulitan Kak Pasur Ketika dari partai politik itu hanya satu kursi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kali ini wawancara kami memang sifatnya spesial Kenapa spesial? Karena memang kalau bicara tataran politik Apa yang sudah dicapai oleh yang akan kami wawancarain ini Adalah sesuatu yang mungkin kalau publik melihat Biasa-biasa saja Tetapi kalau publik tahu sejarahnya Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja Luar biasa sebenarnya Justru karena yang terlihat biasa-biasa Kemudian menjadi luar biasa menurut kami ini Penilaian kami Maka kami tertarik untuk mewawancarai Yang bersangkutan Dan Untuk bisa mewawancara sama yang bersangkutan ini Ngatur waktunya cukup panjang Dua hari Baru bisa Siapa dia? Dan kenapa Menjadi menarik untuk diwawancarai Dia adalah Pak Suryansah Yang saat ini posisinya sebagai ketua Hanura Kabupaten Brau Kenapa menjadi Sesuatu yang biasa Hanya satu kursi Tapi menurut kami itu sesuatu yang luar biasa Langsung saja kita wawancarai Pak Suryansahnya Assalamualaikum Wr. Wb Boleh dibuka maskernya? Boleh Pak Suryansah sebelum Masuk pada Inti pertanyaan Kaitannya dengan Politik Saya mau Ngulik sedikit dulu Kilas balik dulu Yang kami tahu Pak Suryansah ini Betul-betul Belum Tadinya belum pernah sama sekali Ada pengalaman di politik Tadinya murni sebagai Pengusaha Tapi tiba-tiba Terjen ke politik Apa sebenarnya yang membuat Seorang pengusaha Seperti Pak Suryansah Murni ya Tiba-tiba tertarik untuk terjen ke politik itu Pak Suryansah Bisa diceritakan biar maskernya tahu Silahkan Pak Suryansah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang awalnya kami ini adalah Bukan politikus sebenarnya Oke Kami jauh dari keluarga kami Tidak ada orang politikus sebenarnya Tidak ada ya Tidak ada maskerah Setelah-setelah saya tidak ada Biasa PNS Atau pengusaha Swasta Tidak ada maskerah Tidak ada maskerah yang di politik Cuma teman-teman saya Bagi orang politik Oh begitu Masalah Jadi begini kita tanya Saya awal dulu Hampir 15 tahun Di pengusaha protaktor Teman-teman di sekitar saya itu Orang politik semua Oke Jadi pas Ini jadinya Pas percalonan 2019 kemarin Hajatan Pilkada Pilkada Pilk-pilk Saya akan tetap di kontrasi Di protaktor Sekeliling saya teman-teman Di Ikut politik Ada juga untuk kontaktor Ikut politik juga Terutama Pak Masdar Oke Pak Masdar mana nih? Masdar PT. Regeneri Multiperkasa Oh Anu Pak Masdar Anu Hanura juga Oke oke Dia kan bendara Anura sekarang Bendara ya Kan saya berusaha Sama dia terus Kontraktor Di Join lah Join terus Jadi Saya Urus Kontraktor Dia Urus Apa 2020-2019 itu Verifikasi Verifikasi Jadi saya bilang Saya Kau mau menjadi kontaktor Apa yang jadi Pengusaha Jadi politikus Saya berjalan aja Ketanya Nah sebalik itu Saya dibutuk-utuk terus Dibutuk-utuk Masuk ke Partai Hanura Saya bilang Saya gak usah Kalau kau kan memang Fokusan dulu Dari dulu Sama-sama pasal lah mungkin Ya sama-sama saya Betul 2012 Sama-sama Memang basic kan Memang pengus partai Aku diajak terus Termasuk juga Pak Pak Sikra Supaya masuk ke Pak Jahanura Ketua ini Pak Perry Saya masih menolak Waktu itu Saya tetap konsen Di Dibutuk-dibutuk terus Dibutuk terus Saya bilang Saya Untuk ini saya Dibutuk politik Saya tidak ada Dada basic Dada bakat malah mungkin Dada bakatan Mereka terus Dada bakat betul Dada binat kan Dada binat terus Tapi teman-teman Dibutuk terus Nanti kamu akan Menerima kasih Dibutuk bagaimana Sambil belajar juga Saya belum Menggiru jawaban Saya pulang ke rumah Saya diskusi sama keluarga saya Terutama kakak saya Yang di Basnas Bustansa Saya kesana Saya minta petunjuknya Saya bilang Peserah kau Saya bilang Saya lebih Lebih hati putar Dari politik ini Sudah nyaman Masih di kontraktor ini Tapi kalau kamu merasakan Dunia baru Tantangan Silahkan saja Atau di usaha itu Kalau misalnya jadi Itu kau tinggalkan Kau tinggalkan Sudah di undang Oke betul Harus ditinggalkan Tidak boleh Sebab kontraktor kan Berkaitan dengan keuangan negara Bede Bikin pikir Karena juga saya bekerja di Perdasa Sampai salam Sampai di percabak Percabak Perdasa Saya pergi ke Budi Budi Perdasa Budi Perdasa Saya bilang Saya ada di dukungnya Masih pas saya keluar di Perdasa Saya bilang Sudah apa Saya bilang Nanti kan ada orang Tapi saya berikan input Dari situlah saya mulai Mulanya percabak Awalnya saya Tidak Begini Awalnya saya Mungkin yang terakhir Didaftarkan sama Hanura di KPU Masuk Cuma isi kesan saja Pasang Baleho 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 Awalnya Kok terasa Aku bilang Ini menarik Ketatahannya Bagus Kayak Kayak tertantang kita Saya sudah Baleho Di mana-mana Tersebar ke mana Kalau tidak Saya malu Malu saya Saya rasa Orang putra diara asli Sudah pertama Itu ya Cuma Isikan sebatan Terpilih Seperti Terpilih Ada apa-apa Tapi Tersebarnya Masalah Posisinya Sama Ikut Ikut Kan Ada perasaan Gimana Saya harus naik Saya harus naik Saya harus naik Di situ Teman-teman Terima kasih Bagaimana Nasri Ikut Membantu saya Kampanye Kampanye itu mungkin Pada masa kampanye Waktu itu 10 bulan 9 bulan Kami yang paling banyak Saya tanyakan dengan Panwas Apanya Banyak Jatah kampanye Pertemuan Pertemuan Saya dan Ibu Serif Bila orang Panwas Yang paling banyak Pertemuan Itu kan ingin saya Saya ingin maju Ini betul-betul Didukung oleh masyarakat Oke Nah Ternyata pada saat Maju Dengan 10 bulan Waktu kampanye Dan tadi disebutkan Paling banyak Yang melakukan Pertemuan Dengan tekat Meskipun tidak ada Minat dan bakat Tadinya Tapi dengan tekat Malu Kalau tidak duduk ini Kepalang basah Akhirnya Upaya itu dimaksimalkan Dan Alhamdulillah Duduk Pertama kali Maju Langsung berhasil duduk Nah Apa Triknya Apa strateginya Sampai bisa Pertama kali Maju Tidak ada minat Dan bakat Malah disitu Malah berhasil duduk Mungkin pertama-tama Mungkin Di atas juga Mungkin Menentukan pasti Berdekunan dari Allah Sebenarnya Pasti Pertama Kemudian Mungkin dari Usaha saya Usaha gini saya Niat saya Saya berusaha Sampai tanggal 17 Pemindahan itu Sampai tanggal 17 Malam itu Saya bilang sama teman-teman Saya ini sudah maksimal Sumber-sumber Maksimal Yang saya lakukan ini Kalau saya tidak naik Tengok Tuhan Alhamdulillah Pas kemarin itu Suara saya lumayan Saya nampil 4 Suara terbesar Nomor 4 terbesar Nah ini lagi Yang unik Pak Sur ini Satu-satunya Hanura Yang duduk Dan uniknya lagi Dapil neraka Tanjung redep ini Dapil neraka Di tengah Impitan partai besar Dan luar biasanya Yang saya tahu Calegnya pun kurang Waktu itu Cuma 8 Dari slot kursi 9 Hanura cuman 8 Tapi merasa duduk gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kan Gimana itu bisa Terjadi begitu Ini aneh menurut saya Itu mungkin pas alam yang asal Satu dari caput tangan Tuhan dua Yang menurut Tuhan itu Saya juga Udah menangkan dulu Sampai suara bisa begitu Jadi begini Kalau saya Setelah saya analisa Setelah saya terpilih Saya analisa Saya kan orang berwasili disini Mama saya banjar Bapak saya orang berwasili Jadi kemarin itu Saya konsultasi Semua keluarga saya Yang dari banjar Yang dari berwasili Saya datangi Yang ada konsultasi 21 Saya minta tolong Saya mau doanya Segala macam Itu semua Dari mereka itu Sampai kesana kesini Belum lagi pertemanan saya Oke Saya juga merasa Itulah Mungkin Kita sama teman-teman Dimana Oh ini temannya Kita pernah Jasa mau rapat Oke Kemudian dari dulu Kita baik selalu Ya mungkin juga itu Hubungannya Oh gitu Sampai itu juga Ada yang gufensial juga Itu namanya Kwas politik Kwas politik Siapapun menceritakan Pasti ada Nggak mungkin enggak Nggak mungkin enggak Oke Nah Sekarang begini Menjadi sesuatu yang luar biasa Tadi sudah saya sampaikan Sedikit Tapi Sesuatu yang luar biasa Lainnya adalah Inilah pertama kalinya Hanura ya Hanura Sepanjang sejarah Perpolitikan di Brau Punya kursi Ya Ketika pasur duduk itu Ketika pasur maju Dan berhasil duduk Inilah sejarah pertama Kalau boleh dibilang From zero to hero Dari nol Tidak ada apa-apa Menjadi ada Dan itu Pak Suryansah yang berhasil Wujudkan itu Dan atas keberhasilan itu Kemudian DPP Hanura Memberikan reward Berupah Mengamanahi Menjadi ketua DPC Partai Hanura Dan itu Wajar Gitu Lalu Pertanyaannya Pak Sur Ketika Pak Sur Sudah duduk di Dewan Kan menjadi satu-satunya nih Orang Hanura Mengalami kesulitan Kak Pak Sur Ketika Dari partai politik Itu Hanya satu kursi Dan akhirnya kan harus Dimerger Digabung Untuk menjadi satu praksi Dengan Nasdem ya Sehingga Nasdem Jadi tujuh Karena begabung Praksi Nasdem Hanura Jadi tujuh Jadi Suka dukanya gimana Hanya satu Satu kursi itu Memang Satu 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 praksi Di parlemen itu Harus juga kursi bayar Iya Untuk satu praksi Satu praksi Karena kami Satu kursi Jadi harus gabung Ke partai lain Yang mengganti Tiga kursi Sama-sama PAN PAN satu kursi PAN gabungnya Dengan Gerindra ya Enggak Apa namanya Satu kursi memang Kita Kalau Atau kesulitannya Begini Kita tidak bisa Membelikan Satu panda apat Apalagi pandangan praksi Kalau pandangan praksi Membelikan Satu panda apat Umum Masalah Bupati Masalah Kita bisa Kita ikuti praksi 6 banding 1 soalnya Kalau suara Kalau diminta pribadi mungkin Oke Tapi kalau kita Itu gak suara praksi Suaranya suara praksi Suara praksi Hak menyampaikan pendapat Pokoknya hak-hak yang Meletak 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 Pengawasan Ya kan Legislasi Semuanya haknya yang salah Apakah Fungsi-fungsi Meletak Dewan itu Termasuk Fungsi anggaran Itu Juga mengalami kesulitan Ketika satu orang Kalau di partai Itu kan Kalau di anggaran itu Kita ditutup oleh praksi Oke Saya dibanggar Setahun Ditutup praksi Oke Nah Artinya saya punya hak Dibanggar Hak berbicara Oh Setahun Kalau ditutup praksi Kemarin saya ditutup Dipanggar Kemudian saya dipinah Ke Bumperda dan Banmus Oke Saya punya hak di Banmus Oke Kalau itu kan Nama pribadi Saya ngomong Oh Artinya penugasan Tetap penugasan Praksi ya Penugasan dari praksi Penugasan dari praksi Kalau berbicara Di depan itu Kita kan nama pribadi Kalau intrologia Namanya itu Tapi kalau Kita bicara tentang praksi Kita harus ikut praksi Padangan umum ya Apa yang sudah disepakati Di praksi Itu yang Yang diikutin Diikutin Sama praksi Oke Artinya memang Ketika Sebuah partai politik itu Jumlah kursi itu Menentukan Menentukan sekali Sangat menentukan Makanya kami Kedepang 2024 ini Mudah-mudahan Ini memang Kami Kami minimal Dapat Satu praksi Satu praksi Supaya Gampang Kita mengatur Mengambil kebijakan Sendiri Mengatur Kita dewan Kita dimana Di mana Seserah kita Menempatkan Kalau seperti ini Kan saya ikut Sama Nasdem Disutir Nasdem Apakah Nasdem ikut Sama Nasdem Saya jelas Kenapa kami Nasdem Memang Dari awal Komunikasinya Sama Nasdem Memang dari awal Terutama dengan Pak Agustan Tomo Waktu itu Sebelumnya Masuk Jadi ada Hubungan apa Sebelumnya Awalnya kami Diada Kabung Berapa partai Partai Demokrat Ada kabung Ke Traksinya Waktu itu Terutama dengan Nasdem Nasdem Dengan masuknya Pasur Otomatis Nasdem Menjadi makin besar Tadinya memang Partai Peringkat nomor 1 Dengan 6 kursi Tapi Ya ditambah 1 Jadi 7 kursi Lebih mengejawantahkan Nasdem Sebagai Partai yang terbesar Lebih Kalau menyusur AKD Dia paling banyak Algotanya Otomatis AKD itu Alat kelengkapan Dewan Nah sekarang begini Pak Sur Saya mau tanya ini Menggelitik sedikit Tentu Pak Sur Ketika bertekad Maju Itu Tentu sebelumnya Punya Angan-angan Punya bayangan Nanti Kalau aku Andai aku duduk Kan judulnya gitu Andai aku duduk di Dewan Aku nanti akan begini 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 Gini gitu kan Pada saat Pak Sur Sekarang sudah duduk Di dalam Apakah Angan-angan Ekspektasi Cita-cita Pak Sur Itu Bisa Copeh Sesuai Dengan kenyataannya Terus terang Ini pas alam Baru semua Di saya Baru semua Yang saya alami Baru Apa yang baru Jadi ya Karena saya Saya tidak bisa Membayangkan juga Karena saya alami Oh gitu Jadi ya Saya jalan saja Oh ternyata Begini Oh ternyata Jadi untuk Begini Saya jalan saja Saya nikmati Sampai sekarang Saya belajar juga Oh bisa Sekarang Yang tadi Jadi di usaha Yang saya Biasa begini Ini saya Dunia baru lah ya Dunia baru bagi saya Semua Tapi Saya nikmati Pak Apalagi namanya kita Wakil-wakil ya Yang paling melekatnya Kita wakil-wakil Sekilai kepentingan Wakil ya harus Kita menjelaskan di situ Itu yang membedakan Kita sama Dunia kontraktor Yang saya jalan sebelumnya Oh begitu Bedanya di situ Mungkin bedanya Kalau dulu dunia kontraktor Selalu ngikut ya Apa Maunya owner Ya kan Dalam pemerintah Nah dengan di dewan Mungkin ada Beda ya Bedanya apa Bedanya ini Kita ini Mereka kita Kita ada wakil-wakil Jadi semua Kepertingan rakyat Kita yang perjuangkan Wakil namanya Jadi apa yang kita Padahal di Dianut Sama rakyat Kita ngomong ini Jadi kadang-kadang Di dewan itu ngomong dia Kayak saya orang baru Saya kadang-kadang diam Diam bukan pasti Saya yang gak bisa ngomong Saya berpelajari Takutnya kita ngomong Di dewan sembarang ngomong Namanya kita wakil reks Ngomong Nanti Apa namanya Yang terblow up di media lain Lain Kita nanti kan Ngomong sembarangan Jadi sekarang ini Tapi kan dewan itu Punya hak imunitas ngomong Apapun yang diomongkan Sudah ada masalah Sudah ada masalah Cuma kan orang menilai lain Nah itu juga Persepsi ini Jadi saya sekarang ini Apa namanya Bukti real saja Yang saya alungkan Semua kita Saya reses Di masyarakat Atau di masyarakat Semua saya Saya laksanakan Oke Nah menurut Pasur nih Begitu Pasur duduk Setidaknya untuk Konstituannya Pak Tur Pasur Apa yang mereka inginkan Berhasil Pasur wujudkan gak Sampai saat ini Alhamdulillah Tapi bukan begini Pak Dari sekian yang menurut kita Menurut seribu orang Sudah mungkin semua Dituaskan Oh betul Nah mungkin Tapi sampai saat ini Alhamdulillah Mencoba dimaksimalkan saja Saya maksimalkan Semua Aspirasi mereka bisa tersalut Insya Allah saya laksanakan Alhamdulillah Nah kalau begitu Begini Pak Sur lagi Ini Biar juga Tadi Meskipun dunia baru Berawal dari Tidak ada minat dan bakat Kemudian berhasil duduk Dunia baru sama sekali Tapi Dari jawaban Pak Sur Saya nangkap kok Pak Sur menikmati Dan gak kapok Malah bahkan Mau maju lagi Dan pengen Mencapai satu praksi Insya Allah Apa yang membuat Keinginan itu besar Ya itu tadi Pak Kita kadang-kadang Kalau dapat apa Bukan nilai dari Hasil yang kita dapatkan Yang pertama itu Dan penguasa Nah itu yang Usah diberikan uang Pak Betul Jadi kalau kita merasa Itu memberikan Inilah orang senang Kita malah senang Kita bermanfaat Kita bermanfaat Bagaimana orang Oke Itu malah Kalau kita tidak usah Dikontak terus Seperti yang saya Dulu kerjakan Dapat hasil Inilah orang Sudah kita diberikan Tapi ini beda Apa nama Masih akan Cuma merasakan Kalau Pak Sur Ngeliat Sejak berada Di dalam dewan Ada gak sesuatu Yang memang Menurut Pak Sur Nggak pas Dengan hati Yang kayaknya Memang harus diperbaiki Supaya sistem ini Bisa menjadi lebih baik Ada gak Pak Sur Saya kan baru setahun Lebih ini Pak Di dewan itu Jadi masih Melihat dululah Ada saja mungkin Yang kurang pas Atau yang pas Kalaupun ada Mungkin saya Belum bisa Bicarakan disini Oke Mungkin nanti saya Ternah kita dulu Yang mau Oke oke Paham Baik Pak Sur Di perbanyakan terakhir ini Apa yang Pak Sur Mau sampaikan Kepada masyarakat Banyak khususnya Dan khususnya lagi Kepada anak-anak muda Yang tadinya Mungkin masih Memandang politik itu Sesuatu yang kotor Sesuatu yang Enggak layak Untuk dimasuki Pesan apa ya Pak Sur Sebenarnya politik ini Kasus di atur Dari undang dari Pusat Pak Memang harus kita Ikuti Kepada masyarakat juga Jangan anggap Rata-rata image-nya Orang-orang terdewon itu Ini Tidak itu Coba lah Belajarlah Politik yang Betul Politik satu Yang bagaimana Kepada anak-anak muda Dan juga makanya kami disini Di Hanura ini Pak Kami ngumpul Anak-anak game Kalau pas alam jalan Malam-malam ini Pasti banyak anak muda Anak muda itu Laskar Hanura semua Kami gina Saat dia main game Dulu kami masukin Politik Supaya minimal dia tau lah Tau lah dunia politik Sudah kami masukin dulu Di partai politik juga Di pas di Laskar muda Namanya Laskar muda Hanura Tiap malam kami Kepulkan disini Kadang-kadang kami ajak Kapat juga ikut Itu yang kedepan Karena 2004 kami akan Dorong di Kepulkan Oke Baik Pak Sur Terima kasih banyak Atas waktunya Yang jelas Kami Dari media Atas nama media Memang Mengapresiasi Capaian yang Dicapai oleh Hanura Ini bukan sesuatu yang Sekali lagi Bukan sesuatu yang Terlihat biasa Karena di belakang itu Semua Memang luar biasa Yang dicapai memang Meskipun hanya satu kursi Itu adalah sebuah capaian Yang lama Dinanti oleh Hanura Di Kabupaten Berawi Maka Satu kursi ini Luar biasa Pengaruhnya Untuk Hanura Khususnya ya Dan semoga Apa yang menjadi Harapan Pak Sur Supaya Hanura Bisa lebih besar Dapat tercapai Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam